Halo teman-teman kembali bersama saya Aisyah, selamat datang di channel ku kita reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Teman-temanku apa kabar? Berharap ada ceritamu yang terbaca di sini sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Kita seperti biasa, prediksi umum menarik energi yang sedang berjalan, feminin maskulit energi. Rasakan, dengarkan, pastikan kamu berada di cerita yang sama karena prediksi umum. Ayo kita coba lihat ada cerita apa di sini. Kita pakai kartu terbalik karena fokus energi ada di present. Kita fokus ke energi saat ini. Kita keluarkan satu kartu untuk menjadi panduan saya membaca. Ada kartu apa itu? New life reverse. Oh kenapa? New life reverse. Oke, time to go. Ya, kenapa new life reverse? Kenapa kesempatan baru, kehidupan baru, energi baru di sini terbalik? Karena belum benar-benar melepaskan. Belum benar-benar time to go. Nanti masuk ke energi time to go. Ya, itu bagus. Berharap semuanya sampai di energi ini. Walaupun ini agak tertunda, ya. Kesempatan baru, peluang baru. It's okay. Ya, sampai pada titik melepaskan. Teman-temanku, di time to go ini adalah satu energi di mana kita meninggalkan sesuatu karena kita menyadari satu kondisi ini tidak berguna lagi jika kita usahakan baik untuk kita, baik untuk mereka. Sudah tidak ada gunanya lagi, sehingga harus berada di energi melepaskan. Oke, dan perlu kalian ingat, melepaskan bukan berarti cerita putus. Walaupun ini bisa terjadi, ya. Kalian putus dengan seseorang, tetapi melepaskan di sini bukan berarti cerita harus putus dengan mereka. Bukan, ya. Intinya lebih ke memaafkan. Oke. Ayo kita keluarkan dua kartu ini, ya. New life ini apa? New life ini hidup baru. Ya, di sini bercerita tentang kalau ada satu energi lama, maka energi itu akan diperbaharui. Kalau hubungan lama, hubungan akan diperbaharui energinya. Oke. Atau kalau kalian sudah putus, kalian boleh menarik hubungan yang baru di sini. Oke. Dalam arti di sini hubungan lama akan semakin manis. Ya. Hubungan baru yang ditarik juga ada energi yang manis sekali. Pembaharuan intinya. Oke. Sama dengan, hampir mirip dengan regeneration. Tapi regeneration itu adalah energi transisi. Menuju new life. Kalau di new life ini, kita sudah sampai di energi baru itu. Oke. Tapi kan masih terbalik nih. Tidak lama akan bergeser. Kalian akan sampai pada titik benar-benar melepaskan atau menyelesaikan satu siklus antara kamu dengan seseorang. Oke. Kita ambil aja dua. Walaupun terbalik new life-nya, itu tidak lama akan berdiri karena di sebelahnya sudah time to go. Oke. Nah, kita lihat dulu. Kita bacakan dalam energi pergerakan. Oke. Aduh, ini yang benernya gimana ini? Kita bolak-balik lah ya. Aku jadi bingung, teman-teman. Oke. Oke. Unfinished symphony. Yes. Ini bagus sekali ya. All that glitters terbalik. Ya. Itu good. Satu kartu lagi. Kartunya pada jatuh miring. Aku nggak ngerti kenapa. Yes. Kamu sampai lagi pada titik keseimbangan kamu. Di sana, aku percaya ini akan masuk kepada new life. Kenapa new life masih tertunda? Karena di sini masih kartu topeng. Walaupun kartu topengnya udah terbalik. Under the deck, di sini ada no place like home. Tidak ada tempat yang nyaman selain rumah. Rumah ini rumah siapa? Kita nggak tahu. Ayo kita bacakan. Oke. Teman-temanku, coba lihat di present energy. Ini energi kalian hari ini, saat ini. Kartu topeng terbalik. All that glitters reverse. Ya. Jadi apa artinya kalau kartu topeng sebagai energi kita di sini sudah terbalik? Ini ada kebutuhan dari diri kita untuk melihat, melampaui pandangan yang dangkal di sini. Oke? Jeleknya di sini, energi negatif dari kartu topeng adalah mendandani sesuatu, menutupi asli di sini, menutupi aslinya, menyamarkan sifat asli. Jadi kita berdandan. Atau seseorang berdandan, menutupi sesuatu, pakai topeng. Bisa energi kita, bisa energi mereka. Ya. Atau di sini ada energi mengejar setiap hal baru yang gemerlapan. Ya. Itu juga kartu topeng. Negatifnya. Tapi dengan kartu ini reverse, aku bilang ini positif. Ada kesadaran dari kita, ada kebutuhan dari dalam diri kita untuk melihat aslinya apa di sini. Ya. Kebutuhan untuk melihat sesuatu melebihi pandangan yang dangkal tadi. Awalnya kita lihat orang mungkin, awalnya kita lihat pasangan mungkin dari kulit luarnya. Kartu topengnya. Tidak tahunya hari ini dengan topeng terbalik. Mungkin kita bisa melihat mereka dengan aslinya itu apa. Oke. Kalau secara energi pribadi, ini kita yang tidak mau lagi berpura-pura. Kalau kemarin kenyataan sudah terlihat tapi kita masih menepis, kita masih berpura-pura dengan apa yang sedang terjadi. Hari ini tidak lagi. Kartu topeng terbalik. Jadi boleh aku katakan energi kalian saat ini, ini seperti ada kesadaran untuk menjauh dari apa yang selama ini kita kagumi. Ya. Yang terus kita tatap, yang terus kita kagumi. Ada keinginan untuk menjauh di sini. Oke. Kenapa keinginan untuk menjauh ada di sini? Karena kita sadar. Dengan mengejarnya, dengan mempertahankannya di sini, hanya akan membawa situasi yang sulit yang membuat kita menyesal. Apakah kalian sudah merasa seperti itu, teman-teman? Kalau kalian belum merasa seperti itu, coba renungkan dan ini jadikan pesan. Karena kartu topeng terbalik, ini adalah signal atau pesan atau tanda yang datang untuk mengabarkan kepada kita, ayo menjauh dari apa yang sedang kamu renungkan, dari apa yang sedang kamu kagumi saat ini, kamu geluti saat ini. Ya, karena mengejarnya akan membuat kamu berada dalam masalah atau membuat kamu menyesal. Oke. Apapun situasimu. Apakah itu tentang seseorang? Apakah itu? Banyak hal. Banyak hal. Ya. Tentang situasi, tentang apapun. Jadi ada kesadaran di sini, aku nih kalau bertahan bersama dia, ini akan merusak diriku. Ini akan nyakitin aku. Ini akan banyak hal yang negatif yang bisa kita lihat hari ini, saat ini. Oke. Pandangan mulai terang, pandangan mulai jelas karena kartu topeng terbalik. Hubungan kalian ini, sebelumnya aku lihat di Unfinished Symphony. Hubungan yang seharusnya tutup siklus, ya. Kartu 10, silau ya teman-teman. Kartu 10 itu, ya. Tetapi energinya, energi tidak selesai. Unfinished Symphony. Lihat, kalian berada di atas telur gambarnya, ya. Kamu berada di puncak dunia ini. Alat musik ada di tanganmu. Aku melihat dia memegang alat musik. Oke. Kenapa harus lagu itu tidak bisa kamu selesaikan? Sementara alat musik di tangan kamu. Ya. Jadi teman-temanku, kamu punya kekuatan untuk menutup ceritamu tanpa dia. Karena alat musik ada di tanganmu. Kenapa harus menjadi Unfinished Symphony? Kenapa harus menjadi simponi yang belum selesai di sini? Oke. Ya. Ini ada dua ekor burung ya. Yang satu, burung ini berada di... Di... Ini kayak gambar tut piano itu ya. Satu berada di atas tut piano. Yang satu, jauh. Ya, seseorang mungkin tidak mau berkomunikasi denganmu. Tidak mau berkompromi dengan kamu. Tidak mau bernyanyi dengan kamu di sini. Menyelesaikan simponi. It's okay, teman-teman. Alat musik itu ada di tangan kalian. Kalau kalian bisa melihat jelas gambar ini. Ya. Kamu bisa menyanyikan lagumu sendiri di sini. Menutup ceritamu sendiri. Ada mereka atau tanpa mereka. Apapun itu case yang lalu. Saya lihat Unfinished Symphony antara kamu dan seseorang. Bisa jadi kalian putus. Bisa jadi... Move on, nggak bisa. Ini nggak bisa move on ini kalau di Unfinished Symphony. Kenapa? Karena masih ada rasa. Karena masih ada cinta. Karena banyak alasannya. Sesuatu yang belum bisa selesai di situ. Belum bisa ditutup dengan baik. Dua ekor burung ini, beberapa kalian berharap ada komunikasi. Berharap ada penyelesaian dari mereka. Berharap ada suatu diskusi. No, jangan diharapkan lagi. Karena alat musik itu ada di tangan kamu. Kalau mereka datang kepadamu untuk menyelesaikan, itu bonus. Tapi kalau mereka tidak datang kepadamu, kamu punya power itu. Kamu punya kekuatan untuk menyelesaikan lagumu. Ya. Hari ini, saat ini bagus. Kamu mulai melihat. Kamu mulai tersadar. Melihat apa yang selama ini tertutupi. Apa yang selama ini membuat pandanganmu silau. Kamu sadar itu. Dan energi yang akan datang. Lihatlah kamu berada di to be fair. Kartu timbangan. Kamu balik pada enerjimu lagi. Pada keseimbanganmu lagi. Oke. Jadi kalau kamu merasa berat hari ini, saat ini. Apapun case kamu, kisah kamu. Ya. Apakah kisah cinta atau apapun bidang kehidupan yang lainnya. Kamu akan baik-baik saja di depan. Karena kamu kembali dalam kondisi yang stabil. Kondisi yang seimbang di sini. Oke. Teman-teman, ini bagus. Bagus sekali ceritanya. Bergeseran menuju pada energi stabilitas lagi secara pribadi energi kita ya. Energi kita. Kamu akan sembuh. Kamu akan sehat. Kamu akan stabil. Dan ada energi yang lebih solid di sana. Lebih kuat. Kamu lebih kuat. Ya. Bagus ini. Jadi kalau kita katakan new life terbalik. It's okay. Karena di sini masih energinya. Ya. Tuh. Ini kamu nanti di time to go di sana. Oke. Tetap semangat teman-teman. Ya. Hidup baru. Energi baru. Menanti kamu. Oke. Jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti berjalan. Semua orang berjuang di sini. Ayo kita klarifikasi kartu-kartu kita. No place like home. Ini satu kondisi di mana. Kalau ini cerita cinta. Kita sadar ya. Bahwa ada cinta di antara kita dan mereka. Karena ini kartu rumah. Oke. Mereka. Dia adalah rumah untukku. Tempat yang nyaman untukku. Mungkin begitu juga sebaliknya. Ya. Sorry. Tapi kan kartu rumah di sini dia nomor 50. Oke. Jadi kalau secara emosional kita mengerti. Ada perasaan yang berbalas di sini. Tetapi dengan kondisi. No place like home. Yang gambarnya seperti ini. Ya. Nuansanya yang seperti ini. Teman-temanku. Mungkin kalian tidak bersama. Mungkin kalian pada diam. Menarik diri. Ya. Menarik diri. Membawa cinta di sini. Dan belum bisa membuka hati. Untuk yang lain. Karena masih dia. Adalah rumahku. Masih dia adalah tempat nyamanku. Sehingga kalau kartu ini dijadikan kartu pesan. Ini bercerita tentang zona nyaman. Dia adalah zona nyaman kita. Yang membuat kita menutup diri terhadap hal lain. Jadi. Kalau ini jadi pesan. Ya. Kita juga diminta membuka diri. Oke. Apalagi bagi kalian yang sudah putus. Ayo buka diri. Ya. Ayo buka diri. Ini kita tidak mau buka diri. Selagi kita belum menemukan energi yang setara dengan mereka. Yang pernah duduk di hati kita. Ya. Jadi energinya kita ya masih hanya memandang dia. Energinya masih mabok dengan dia. Yang menurut kita hanya dia. Di sini. Hanya dia yang punya energi yang seperti kita inginkan. Yang tadi membuat kita merasa nyaman dan damai. Kenapa kamu melihat hanya dia? Karena kamu belum buka diri. Ya. Kalau kamu buka diri. Kamu akan lihat di luar sana. Ada banyak hal-hal indah yang menakjubkan. Oke. Baik. Teman-teman. Apapun itu. Terkadang ya. Nobles like home ini memang satu kondisi yang dibutuhkan. Kalau sedang butuh sendiri. Ayo silahkan. Ya. Silahkan menarik diri. Tetapi jangan terlalu lama. Ya. Jangan terlalu lama. Karena terlalu lama mengurung diri akan membuat kamu semakin sakit. Ceritanya mau healing. Tidak tahunya tambah sakit di sana. Yuk. Aku ambil Lenorman. Kita coba klarifikasi energi-energi di sini. Yang saya lihat ke depan. Wow. Itu sangat positif. Ayo. Kita coba klarifikasi. Melihat energi-energi yang terjadi. Kejadian yang terjadi di sini. Di Unfinished Symphony. Berikan gambaran. Dengan energi besar. Seanti ini Symphone. Wuh. Bunga lili. Rider. Tidak mau. Banyak. Wuh. Lihatlah. Haruskah aku bacakan ya. Boleh. Awan. Yes. Kartu awan. Kita tebar saja dulu. Nanti. Baru aku tutup. Setelah dibaca. Ada hubungan yang indah ya. Antara kamu dan seseorang. Tapi banyak ketidakjelasan. Ya. Tentang arah hubungan. Tentang mereka. Banyak hal-hal yang tidak jelas di sini. Ada energi salah paham. Ada energi kebimbangan. Kecemasan. Itu yang kamu rasakan. Ya. Aku katakan terjadi hubungan yang indah. Ini kartu bunga. Ini adalah hubungan yang cukup membuat perasaanmu berbunga-bunga. Stabilitas. Tadi dia adalah rumah. Kamu seperti menemukan tempat pulang. Dialah orangnya. Kalau rumah ini kan tempat kita pulang. Tempat bersandar. Tempat beristirahat. Seseorang yang mampu membuat kita beristirahat. Ya beristirahat. Maksudnya di sini ada energi. Kalau di hidupan ini ya. Sangatlah. Sangat-sangat menguras energi kita. Ya bertemu dia. Kamu merasa bisa bersandar dan beristirahat. Oke. Namun teman-teman. Aku lihat ya. Satu kejadian. Walaupun ini adalah rumah. Koneksi antara kamu dan seseorang. Mungkin seseorang. Rider sama cambuk ini mirrornya ya. Seseorang melakukan pengulangan pola yang sama. Yang cukup menyakitkan hati kalian di sini. Yaitu apa? Mereka datang dan pergi sesuka hati. Datang pergi sesuka hati. Oke. Atau di sini seseorang yang player energinya. Dia terus melakukan pengulangan pola. Yang membuat kamu sampai pada titik. Saya capek di sini. Saya ingin keluar dari sini. Karena ini tidak jelas. Oke. Lalu di sini energi dari seseorang yang tidak bisa beri komitmen untuk kamu. Dia datang pergi sesuka hati. Ya. Energinya gak diam di sini. Oke. Seseorang bahkan bunga lili dan rider ini. Ada ya. Ada energi orang yang pergi meninggalkan kamu. Balik ke dalam rumah tangganya. Ada rumah di sini ya. Artinya. Beberapa kalian mungkin terkoneksi. Dalam koneksi yang di sini salah satu ada yang telah berumah tangga. Terhubung dengan orang yang telah berumah tangga. Akhirnya di sini apa? Orang itu pergi meninggalkan kamu. Dia balik ke dalam rumah tangganya. Dan akhirnya membuat kamu di sini. Kalau kamu udah berumah tangga. Akhirnya kamu balik juga ke rumah tanggamu. Ya. Terus pengulangan pola terjadi. Jadi ambil yang mana yang resonate untuk kalian. Karena kita dalam prediksi umum. Ini energinya banyak ini ya. Memang ada energi yang wow sekali. Dari campuk dan rider di sini. Ya. Energi yang kayak boom gitu. Bertemu dengan orang ini. Energi yang sangat intens. Oke. Aku lihat seseorang pada akhirnya menarik diri dari kamu. Atau seseorang pergi meninggalkan. Apakah kamu apakah dia. Ya. Sifat energi dari terkoneksinya kamu dengan orang ini. Ini energinya datang pergi, datang pergi. Berulang-ulang. Sulit gak tahu mau keluar bagaimana caranya. Kenapa? Karena zona nyaman. Oke. Jadi teman-temanku. Move on itu sulit ketika cinta. Masih ada. Ya. Apa yang terjadi di sini adalah banyak sekali hal-hal yang dibiarkan tidak terkatakan. Sehingga ada gambaran. Kalian ini belum memiliki kesempatan untuk menutup hubungan di dalam hati kalian di sini. Menutup perasaan. Udah putus banyak. Udah putus. Rasa belum ditutup. Rasa belum selesai di sini. Makanya awan ini. Oke. Sehingga di sini ada perasaan kita masih terikat dalam satu hubungan ketika di sini telah terjadi penutupan. Udah putus tapi kita terus merasa terikat. Itu dia unfinished symphony. Makanya energinya muter. Bolak-balik-bolak-balik. Padahal udah mungkin salah satu udah pergi meninggalkan. Ya. Beberapa terhubung dengan ini perbedaan usia yang sangat. Beberapa LDR. Beberapa terkoneksi dengan orang yang berumah tangga di sini. Dan beberapa terkoneksi dengan energy player. Lalu kalian lihat. Nggak tahu kalian di mana. Ambil aja energinya. Oke. Jadi ada terus perasaan masih terikat ketika di sini telah terjadi penutupan atau telah terjadi mungkin putus hubungan. Atau mereka pergi meninggalkan kamu. Ya. Rasa itu masih ada. Terus merasa terikat di sini. Oke. Apa yang harus dilakukan di sini adalah menyelesaikan, membicarakan. Karena aku lihat ada dua ekor burung di sini teman-teman. Yang satu burung ini siap untuk memainkan nada ini. Yang satu burungnya terbang. Artinya tuh ada dua ekor burung ya. Bisa lihat nggak? Ini cahayaku kuat ya. Lampunya terlalu terang. Ya. Makanya aku bilang kalian butuh penyelesaian. Tetapi kalau ternyata mereka tidak ada untuk mendiskusikan ya tentang penutupan rasa. Jangan takut teman-teman. Mau tidak mau kamu harus menyanyikan lagumu sendiri. Selesaikan simponi itu sendiri. Karena alat musik ada di tangan kamu. Oke. Memang ya untuk ketenangan pikiranmu di sini harus ditutup dengan jelas perasaannya. Ya. Saya tahu kalian ini rasa lah kita bilangnya. Nggak usah kalian. Rasa itu dia liar ya. Liar bergejolak. Tidak bisa dibunuh. Tidak. Tapi dia bisa diberi pengertian agar dia diam. Nah di sini itu yang nggak ada. Ya. Mungkin kalau orang yang terkoneksi dengan kamu di sini membicarakan. Ini kan dua ekor burung seharusnya bicara ini. Komunikasi. Ya. Kalau dua ekor burung ini berbicara. Maaf ya. Saya tidak bisa melanjutkan begini-begini-begini. Saya sudah berumah tangga mungkin. Oke. Saya harap kamu baik-baik saja. Kita harus. Pasti kalian bisa menutup perasaan kalian dengan baik. Ya. Nah itu yang nggak ada di sini. Dua ekor burung ini nggak mau bicara. Yang satu siap bermain nada. Yang satu dia terbang. Jauh. Ya teman-teman. Kalian butuh penutupan. Tetapi kalau mereka tidak datang untuk membuat penutupan itu antara dia dan kamu. Udah kamu nyanyi sendiri aja. Ya. Ayo bernyanyi. Memainkan musikmu sendiri. Kalau kamu nggak punya alat musik. Yalah kamu nggak bisa. Oke. Jadi teman-temanku. Ya seperti itu ya. Penyelesaian satu hal di sini yang kamu harapkan. Tapi tidak selesai karena kamu. Di sini kartunya awan. Kebingungan. Kebimbangan. Kecemasan. Ya. Apakah saya harus menunggu? Apakah saya harus melepaskan? Bahkan di sini sudah energinya sudah sangat melukai. Kamu tetap aja merasa indah bersama dia. Oke. Tetap merasa indah. Bolak-balik enerjimu. Bolak-balik di sini pengulangan pola repetitive pattern. Oke. Terus hubungannya berat di sini. Tetap aja. Tetap merasa indah bersama dia. Kenapa? Karena tidak bisa memandang dengan jelas kartu awan. Ya. Itu energi kemarin. Yang sudah lewat. Nggak apa-apa. Semua orang belajar di dalam energi yang muter-muter. Ya. Jadi di round and round itu. Apakah kita hanya melihat sisi negatifnya saja? Stuck. Berputar-putar. Jangan. Ada sisi positifnya. Kita mahir di sana. Karena kita sudah mengulang-ulang itu. Berulang kali. Oke. Tapi yang perlu kita ingat adalah. Kita memiliki kekuatan untuk keluar. Dari satu kondisi round and round. Atau kondisi berputar-putar. Apa tadi aku bilang kunci. Eh no. Alat musik ada di tangan kamu. Oke. Nggak tahu gak aku. Kalian ini di energi mana. Ada yang terhubung dengan orang yang dingin sekali. Kaku. Ya. Cool. Energinya cool. Kenapa dia cool? Karena energinya terlalu dewasa di sini. Oke. Bahkan ada perbedaan usia antara kamu dan mereka. Lalu ada yang terhubung dengan player. Ada nih. Ya. Lalu ada yang terhubung dengan orang-orang berumah tangga. Cinta segitiga. Ini juga bingung hubungannya. Oke. Selalu ada di sini berhubung dengan orang yang kasar. Semoga tidak KDRT. Karena dia di samping rumah. Ini ada energi KDRT. Saya lihat. Ya. Dan ada yang LDR. Semuanya bawa energi yang nggak selesai di sini. Itu dulu. Udah lewat. Oke. Itu sudah lewat. Yuk kita lihat hari ini. Saat ini. Di kartu awan kalian masih belum bisa memandang dengan jelas. Kenapa? Karena tertutupi di sini. Ya. Awan. Oh ini kalau kartu awan ini. Aku jadi ingat diriku teman-teman. Kalau karakter seseorang ya. Turun kartu awan orangnya perokok di sini. Banyak asap. Oke. Baik kita tutup. Itu hanya intermezzo. Yuk. Kartu topeng. Tadi kamu mulai sadar. Oh ini nggak benar nih. Bertahan dengan dia ini hanya merusak aku nih. Bertahan dengan dia ini. Oh banyak ya. Kalau topeng telah terbalik. Artinya ada satu hal yang ditutupi telah terbuka. Mungkin pandangan dari mata kita yang kemarin awan. Kita keluarkan deh. Yang kemarin awan di sini. Kan nggak bisa lihat dengan jelas. Hari ini bisa lihat dengan jelas. Karena topeng terbuka. Oke. Ayo berikan gambaran. Apa yang terjadi di present energy. Dengan kartu topeng terbalik. All that glitters reverse. Kartu cross. Kartu anchor. Kartu ikan. Kunci. Cross. Anchor. Ikan. Kunci ini berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Teman-teman tadi kan aku cuma mau ambil tiga. Tapi dia jatuhnya lima, enam ya. Kita ambillah sama di sini. Lima. Under the deck. Di sini kartu cincin. Baik. Oh my God. Cincin. Masih cincin ya. Yuk. Di sini aku bacakan dulu. Akhirnya apa yang kalian rasakan di sini. Di energy unfinished symphony. Energi sebelumnya. Antara kamu dengan seseorang. Ada gambaran di sini. Kamu menarik diri. Kamu pergi di sini. Kenapa kamu pergi? Kamu inginkan satu stabilitas. Karena kamu rasakan hubungan ini tidak ada kejelasannya. Tidak mendapatkan stabilitas. Tidak mendapatkan rasa tenang dan damai. Kamu ingin keluar dan menjauh. Walaupun untuk menjauh kartumu masih awan. Masih bingung ya. Ini kita tutup. Hari ini saat ini. Tadi aku katakan teman-temanku. Kartu topeng. Ada kebutuhan ingin melihat dari satu hal yang dangkal. Tadi kita tidak bisa melihat di sini. Tidak bisa melihat dengan jelas. Oke. Hari ini ada kebutuhan untuk melihat dengan jelas. Ya. Kenapa? Butuh untuk melihat dengan jelas. Karena kamu masih merasakan. Kok tambah berat, tambah berat. Jalanku dengan dia. Gitu ya. Teman-teman, jika ini hubungan lama, kalian ingin satu kejelasan, energi yang lebih clear antara kamu dan dia. Kalau di sini, apapun itu ya. Bahkan ada yang berpikir untuk bebas di sini. Oke. Ada yang berpikir untuk bebas. Oke. Aku bacakan di sini ya. Secara energi, kamu dan dia sebenarnya masih terhubung. Tadi dalam cerita yang kusut ya. Masih terhubung hari ini sampai saat ini. Tapi energi lebih baik di sini. Oke. Beberapa hubungan lama mungkin diperbaiki. Tetapi kalau kalian putus juga ada perasaan masih terhubung. Tapi energi kalian bergeser ke arah yang lebih baik. Apa yang aku lihat di sini, di present energy, enerjimu sudah tidak terikat. Enerjimu sudah bebas hari ini saat ini. Ya. Sadar akan beratnya hubungan. Sadar di sini akan banyaknya perbedaan antara kamu dan mereka. Sadar akan energi yang berseberangan antara kamu dan mereka. Ya. Sadar di sini, hubungan tidak berkembang. Aku dan kamu, energinya stuck. Walaupun perasaan kuat di sini. Long term energinya. Kita tahu itu. Perasaan kita kuat dan dalam di sini. Tapi kita juga tahu bahwa hubungan terlihat kandas atau sulit berkembang jika hubungan ini masih berjalan. Membebaskan diri adalah hal yang paling penting di sini. Itu yang kamu pikirkan. Membebaskan diri, ini mungkin adalah satu hal yang baik untuk saya. Ya. Karena kartu kunci dan bunga di sini. Jadi, teman-temanku bersama atau tidak bersama, aku lihat perasaan yang masih terhubung. Tapi energi tidak melekat. Wuh, ini keren ya. Ini keren. Masih terhubung. Masih terhubung, makanya aku bilang. Mungkin kalian di sini masih belum memulai cerita baru. Ya, walaupun mungkin ada beberapa kalian yang sudah putus atau tidak bersama. Oke. Kalau hubungan yang ingin diperbaiki, kalian ingin kejelasan untuk mencapai sebuah hubungan yang yang solid, yang benar, yang indah di sini. Karena energi masih terhubung. Jadi, kalau pisah, kalau putus, masih terhubung. Oke. Topeng terbalik, kamu sudah bisa melihat dengan jelas di sini. Ya. Jadi, kalau hubungan lama yang ingin kalian perbaharui, kamu ingin kejelasan untuk sebuah hubungan yang indah. Teman-teman, kita pause sebentar ya. Saya mendengar suara azan. Ini bisa dilihat nih dari sini. Kros sama bunga. Ya, jadi kita merasakan hubungan ini berat. Ya, ada energi terbebani. Ada energi tekanan yang kita rasakan. Karena energi yang bersimpangan tadi, teman-teman. Tetap aja. Walaupun hubungan ini berat, kita tetap merasa indah. Itu yang kita rasakan hari ini, saat ini. Bersama kamu, aku merasa indah. Ya, beberapa memang dalam koneksi spiritual. Kartu Kros sama kartu bunga. Dan apa yang kita sadari di sini adalah, aku tahu perasaanku stabil untuk kamu. Dan mungkin kita juga mengerti bahwa seseorang di sini punya perasaan yang stabil untuk kita. Ya, kita tahu. Kita kandas di dia. Oke. Kita stuck di dia. Oke. Perasaan kita kuat sekali untuk dia. Tapi, yang paling keren adalah kartu ikan di tengah. Enerjimu tidak melekat di sini. Ya. Tidak melekat. Dan dengan energi yang tidak melekat seperti ini, itu yang membuat kamu merasa indah di sini. Ya. Kamu akan balik ke dalam kondisi yang tadi lebih stabil. Ya. Jadi, teman-temanku, ada energi di sini seperti melepaskan kecerdasan dan kita lebih melihat dengan mata hati kita. Oke. Kalau lah kartu topeng di sini, sebenarnya, kalau kartu topeng ini kita menilai orang lain dari kulit luar mereka. Ya. Dari kulit luar mereka. Di sini kita lebih memandang orang lain ke dalamnya. Oke. Tidak lagi tentang apa yang mereka miliki atau tentang apa yang mereka berikan kepada kita. Bukan tentang itu lagi. Kita di sini seakan-akan cukup tahu ya, aku merasa indah dengan kamu. Merasakan, apa ya, ada koneksi energi, ada cinta antara aku dan kamu. Kayaknya itu udah cukup. Ya. Jadi, energi tidak melekat di sini, teman-teman. Ini keren. Oke. Bahkan di sini yang ingin memperbaiki hubungan, kalau ingin memperbaiki, wajar, karena masih terhubung di sini. Ya. Kalau ingin memperbaiki, kayaknya di sini ada kuncinya nih, teman-teman. Kalian mencari solusi untuk mengembalikan hubungan ini ke dalam energi yang kembali indah di sini. Oke. Jadi, teman-temanku, jika masih bisa diperbaiki, silakan didiskusikan. diskusikan agar ada energi pergeseran ke energi yang lebih baik. Oke. Itu keren. Ya. Walaupun new life masih reverse, karena energinya kita nih masih dalam energi menyadari, energi pembenahan, energi kesadaran lah. Nanti di depan baru ada energi to be fair. Menjadi adil. Ya. Menjadi adil. Adil untukku, adil untukmu. Kalau di sini kan ada energi yang tidak seimbang. Oke. Energi yang tidak seimbang. Satu banyak memberi, satu hanya menerima. Di sana, kalau lah itu energi kamu, kamu mau memberi, tapi kamu juga ingin menerima. Jadi, kamu ingin solid foundation. Kamu mau kesetaraan, kamu mau keseimbangan. Ya. Kamu butuh didengarkan, kamu juga akan mendengarkan di sana. Jadi, energi memberi dan menerima yang setara. Yang mungkin kalau kamu tidak dapatkan itu di sana, mungkin kamu akan melepaskan. Oke. Oke. Kita buka. Di to be fair. Oh, ini kita ambil. Jadi, kalau aku tebar ya, seperti ini. Ini kartu tengahnya rumah. Nanti kita bacakan singkat. Nah, ini kartu tengahnya rumah. Ya. Yuk kita lihat di energi yang akan datang. Jadi, energi yang telah lalu itu, kalian ingin stabilitas, tapi awan. Tidak kelihatan stabilitas itu. Kalian ingin kenyamanan, tapi tidak kelihatan, karena awan. Awan dari kita, tidak bisa memandang dengan jelas, atau dari mereka yang tadi, menutupi satu hal, sehingga kita tidak bisa memandang dengan jelas. Hari ini, saat ini kita mengolah energi yang kusut ini, menjadi energi yang lebih indah. Ya. Energi yang di sini, kita tidak lagi terikat, melekat, tapi terhubung. Itu keren. Oke. Ini namanya tumbuh, mengakar, tapi mengalir. Ini energinya. Harus seperti itu. Ya. Di energi yang akan datang, di to be fair, kembali kepada keseimbangan, segala hal. The snake. Uh. Uh. Teman-teman jatuh ke bawah ntar ya. Teman-teman, kartu clover yang jatuh ke bawah. Clover. Berikan lagi gambaran energi gunung. Yes. Beberapa keren akan menutup diri di depan, benar-benar memutuskan koneksi dengan seseorang. Lalu kartu matahari. Kalaupun ada masalah, ya, untuk hubungan yang diperbaiki, itu akan ada energi, kayak pembenahan ya. Karena gunung, salju di samping matahari, apapun yang menjadi masalah, itu akan mencair, kena api matahari. Wah, bagus sekali. maskulin energi. Lihat, kamu berada di energi beer. Ya, power diri, pengendalian diri. Energi yang, inilah aku. Nah, ini energinya ada ego nih, agak sombong nih. Tapi terkadang, itu adalah energi yang perlu untuk dirimu, untuk kita membela diri kita sendiri. Ya, kita harus ada energi untuk melindungi, mempertahankan diri sendiri. Kalau tidak ada energi ini, ya, kita akan dipermainkan, atau gampang, gampang diinjek, diinjek orang ya. Jadi, Tuhan memberikan energi ini di dalam diri kita, yang ada waktunya mereka harus ditempatkan pada tempatnya, dikeluarkan itu pada tempatnya. Oke? Baik, teman-teman, The Snake, Clover, Gunung, Matahari, dan Maskulin. Ada energi di sini, ada The Snake, ada Maskulin. ada gejolak, ada hasrat, ada logika. Wah, itu keren. Ada logika. Kalau di situ feminine, masih diombang-ambil ngerasa. Jadi di sini ada gejolak, masih, aku masih suka kamu, aku masih bergejolak dengan kamu, tapi logika hadir. Tapi aku juga berhitung loh di sini. Aku mau memberi, tapi kamu juga harus memberi balik kepadaku. Aku mau mendengarkan kamu, tapi kamu juga harus mendengarkan aku. Gitu ya, ada energi, kita menuntut energi yang adil untuk kita. Kita menuntut keadilan untuk diri kita. Oke? Clover dan Matahari, masih ada, ada, ada energi dari diri kita untuk memberikan kesempatan kepada cerita yang di sini. Masih ada. Kalau kamu bisa memberikan itu, melakukan yang seperti yang aku inginkan, maka ayo. Kalau tidak, maka Gunung Salju di sini. Maka gunung, maka aku akan membekukan diriku, karena aku kuat. Itu energi bir ya. Energi bir ini, dia energinya kayak, apa ya, kayak kita menunjukkan diri kita di sini. Bayangkan, kamu berdiri, meletakkan dua tanganmu di pinggang, nah gitu ya. Inilah aku. Oke? Kalau bisa, bersama aku, ayo. Kalau tidak bisa, aku jadi gunung di sini. Aku membekukan diriku di sini. Oke? Logika. Pakai logika di sini. Matahari dan maskulin. Kamu memandang dengan terang, kamu memandang dengan jelas, dan enerjimu lebih solid di sini. Hanya menginginkan yang jelas-jelas. Yang tidak jelas, saya akan blokir kartu gunung. Wow. Keren, teman-teman. Keren. Kamu menjadi kuat untuk dirimu sendiri. Oh my God. Kuat dan berperasaan. Ih, keren. Ih, keren. Ya? Kuat, tapi penuh kasih di sini. Karena bir bergandengan dengan kartu feminin. Jadi ada energi protek diri dengan energi yang bukan protek yang menggila. Bukan. Bukan. Protek yang masih ada kasihnya di sini. Ya? Protek yang masih ada kesadarannya di sini. Oke? Bergejolak. Berhasrat. Iya, saya bergejolak, berhasrat, tapi dalam energi yang terkendali di depan sana. Wow. Ini keren, teman-teman. Ya, semoga kalian ini berada di energi yang seperti itu. Aku bilang energi kalian keren dan cool kalau seperti itu. Ya, walaupun kamu seorang wanita harus punya nilai yang seperti itu. Ya? Jadi, gunung secara tunggal kamu siap ngeblok siapapun yang menurut kamu tidak sesuai dengan keinginan dan harapanmu. Namun gunung di samping matahari, kamu gunungnya ini bisa mencair kalau yang masuk kepada kamu ini atau energi yang terkoneksi dengan kamu ini sesuai dengan logika kamu. Masuk akal menurut kamu, maka kamu akan ayo. Gitu ya. Wow, keren. Teman-temanku. Jadi, jadi, teman-teman, siap berdiri sendiri. Ya? Siap berdiri sendiri di sini. Energi yang seimbang. Ada logika, ada power diri, ya, dan ada energi yang penuh kasih. COVID. Wow, keren ya. Keren ya. Energi COVID. di sana kamu bergeser ke arah yang lebih baik. Masuk ke new life. Walaupun new life masih terbalik, ya, karena kita di sini sekarang. Oke? Di time to go ini energi yang kamu berani memutus siklus, memaafkan, atau melepaskan. Ya? Nanti tergantung logika kamu nih. Apakah mereka masih bisa kamu terima atau tidak? Kamu akan cut. Karena di sini ada kartu to be fair. Kartu timbangan. Ya, di sini juga hadir campur tangan semesta yang membawa kamu balik kepada keseimbangan. Dan di sini juga ada hitung-hitungan. Atas apa yang pernah kamu berikan, maka di sana akan ada bayarannya. Jadi, untuk yang tulus, untuk yang lurus, di sana ada bayarannya. Oke? Begitu juga untuk apapun yang pernah kita berikan, hal-hal yang tidak baik atau negatif, itu juga bisa menjadi bayaran di sana. Karena hadir semesta di sini untuk melakukan perhitungan. Jadi, tidak ada yang sia-sia, teman-teman. Ya, tetap semangat. Saya, Aisyah, senang sekali membaca energi yang bergeser ke arah yang positif. Tersendat-sendat ya. Kita mau bergeser ini tersendat-sendat. Baiklah. Teman-temanku, ambil yang bisa kamu ambil. Ini informasi yang kita dapatkan untuk pergerakan energi kita yang akan masuk ke kita. Nanti lebih detail kita bacakan di dalam Energi Zodiac. Saya Aisyah, salam berikut. Sekian dan terima kasih. Daaah! Terima kasih telah menonton!